Hai guys, kita lanjut lagi ya. Part 49 Gaktus Risasan 2-nya ya. Aku mengikutinya masuk dengan diam, ruangan itu tertutup dengan langit-langit gelap yang menandakan perlunya privasi. Wajah cantik dan angku itu kembali menolak ke arahku dengan tatapan heran. Apakah kamu juga bekerja di sini? Iya, aku masih pegawai di sini. Aku tidak pernah tahu. Hun Sam, kamu masih tidak ingat apa-apa, kan? Atau kamu memang tidak peduli apa yang kulakukan? Apa itu ejekan? Aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu seorang karyawan di sini, mengapa kamu baru datang? Aku sedang mengambil putih untuk menenangkan diri. Sekarang aku sudah bisa berpikir, makanya aku datang. Berpikir tentang apa? Tentang apa yang terjadi-terjadilah. Aku akan tetap mencintai orang yang tidak mencintaiku. Hun Sam menatapku, matanya lebih bersemangat dari yang biasa kulihat. Dia menunduk dan mengangguk. Ya, iya, mari kita bekerja sama dan bertemu satu sama lain. Dia hanya menjawab singkat. Aku mengangguk dan berdiri, lalu mengucapkan selamat tinggal untuk kembali bekerja. Tapi dia menahanku. Lakukan pekerjaanmu di sini. Ya, seperti yang kukatakan, lakukan di sini. Meski kita sepasang kekasih, kamu tetap harus mengikuti perintah bos. Kekasih? Tanyaku, tapi dia memberiku wajah polos. Aku menggelang tidak setuju. Karena aku kekasihmu, maka aku tidak boleh menerima hak istimewa itu. Aku akan melakukan pekerjaan di meja ku sendiri. Kalau ada yang kamu butuhkan, kamu bisa menghubungiku. Tapi, melihat kamu baik-baik saja, aku merasa nyaman, kita akan bertemu nanti. Aku mengucapkan selamat tinggal dengan sederhana dan pergi dengan dingin. Aku merasa pintar dan berkuasa karena membelakanginya. Karena biasanya dialah yang angkuh padaku. Selalu aku yang kondong ke arahnya. Tapi sekarang aku sudah berubah, status kami tidak stabil, pakar tidak, putus juga tidak, biarlah dulu seperti ini. Setelah keluar dari ruangannya, aku kembali bekerja. Duduk di meja, seperti biasa. Aku bukan lagi trainer di sini, tapi saat itu tidak banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Karena kebanyakan proyek lain sudah dikerjakan orang lain, jadi aku hanya duduk saja, melihat ribuan posting di Facebook, dan meminta pekerjaan dari orang lain untuk melakukan sesuatu. Aku bosan, tapi tidak ada yang memberiku sesuatu yang substansial kecuali fotokopi. Ini adalah kerugian dari libur janta panjang. Kemudian, waktu kebosanan berlalu. Aku makan siang di restoran Somtam di luar kantor bersama Yah dan Qin yang sekarang sudah jadi pacarnya. Hei Moon, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Ayo makan bersama hari ini. Aku sangat merindukanmu. Apakah itu benar? Bukankah yang akan cemburu kamu mengatakan itu? Kami tertawa bersama. Dia tidak akan cemburu, karena kita selalu bersama, selalu terbagi dua, dia akan tahu. Apakah aku salah atau benar? Apakah kamu diam-diam menyukaiku? Anggap saja aku juga merindukanmu aku berkata seperti itu untuk menggoda yah. Tapi suara batuk Hun Sam membuat kami semua terdiam. Sepertinya dia mendengar aku mengatakan kalimat itu tadi. Inilah alasan mengapa aku tidak mau karyawan kantor berkencan. Karena mereka sibuk berbicara omong kosong. Kemudian, mereka berdua lari seperti semut yang dikejar oleh gajah. Sekarang, hanya ada aku dan ku Sam di meja ini. Wajahnya yang datar selalu membuat semua orang takut. Bahkan walaupun dia melakukan kebaikan, dia masih menakutkan bagi orang lain. Kamu sudah mengubah aturannya. Bahwa karyawan bola menjalin hubungan. Aku sudah tahu baru-baru ini, tapi Ki tidak memberitahuku. Aku mengubah peraturan karena diriku sendiri. Dia menghilangkan lengannya dan menatapku dengan pipinya yang menggembung. Lalu, mengapa kamu dengan berani memberitahu orang lain bahwa kamu merindukannya? Aku hanya bercanda pertanyaannya, hampir membuatku berteriak. Aku tidak main mata dengan siapapun. Dia pacar ya. Semua orang tahu kamu menjalin hubungan denganku. Dan hanya kamu yang tidak tahu. Aku berbalik mengatakan itu adalah kebenarannya. Mengapa aku bisa mengatakan itu? Karena aku ingin menyindirnya. Selain itu, tampaknya di matamu, aku hanyalah seorang budak. Apakah kamu masih mengingat masalah itu? Aku mengatakannya karena. Karena kamu benar-benar berpikir begitu. Bukan karena aku tidak bisa memikirkan kata-kata. Jika ada kata yang lebih baik, aku akan kembali lagi ke masa lalu dan mengucapkan, Ayo pulang. Aku kesepian. Aku melihat ke dalam mata coklat muda itu. Dia hampir membuatku menyerah ketika dia mengatakan itu. Tapi kangkuhan dan rasa superioritasnya membuatku tetap tidak menyerah. Nanti saja, aku ingin sendirian dulu. Kenapa kamu masih ingin sendiri? Itu hal baik untuk dilakukan sekarang. Tapi akan lebih baik jika kamu kembali. Apa kamu? Ya apa? Apa tamu apa, Samsudin? Hehehe. Oke, gue sampai di sini dulu ya. Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share ya. Love you all. Semoga harimu menyenangkan ya. Semoga here. Semoga harimu menyenangkan.